Tahun-tahun 2024 dianggap sebagai tahun politik dunia yang menarik, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi 64 negara lainnya yang akan menyelenggarakan pemilihan umum sebagai negara demokratis, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menentukan siapa pemimpin yang akan memimpin negeri ini ke depan. Tahun politik sering diidentifikasi dengan Janus, Dewa Yunani dengan dua wajar, yang satu menghadap ke masa lalu dan yang satu menghadap ke masa depan, bulan Januari, yang disebut bulan baru, menggambarkan simbol Janus di mana masyarakat dunia menatap masa depan dan meninggalkan masa lalu. Pemilihan umum Di beberapa negara pada awal tahun ini telah menarik perhatian Bangladesh dengan pemilu yang dimenangkan oleh Sheikh Hasina, mencatat periode kepemimpinan kelima yang signifikan. Sementara di Taiwan, pemilihan umum menentukan arah kebijakan terkait hubungan dengan Tiongkok. Indonesia sendiri akan menggelar pemilu pada bulan Februari dan pemilu di Pakistan memperoleh sorotan karena kemungkinan nawas Syarif kembali berkuasa. Sementara itu, di bulan Maret, Rusia diprediksi akan melihat Vladimir Putin kembali memenangkan pemilihan umum. Meskipun pertanyaan muncul apakah ini akan menjadi jabatannya yang terakhir mengingat usianya yang sudah mencapai 71 tahun. Pemilihan umum di bulan April-May di India akan menjadi momen penting untuk melihat apakah Narendra Modi dapat mempertahankan jabatannya untuk ketiga kalinya. Sementara itu, pemilihan umum di Amerika pada bulan November juga akan menjadi fokus, dengan kemungkinan kembalinya Donald Trump ke panggung politik. Dalam konteks geopolitik, pilihan pemimpin global memiliki dampak besar, kebijakan luar negeri, hubungan dengan negara lain, dan keseimbangan kekuatan global semuanya dipengaruhi oleh siapa yang memimpin sebuah negara. Misalnya, kembalinya Trump dapat mempengaruhi hubungan dengan Rusia dan Tiongkok. Sementara pemilihan di Amerika juga akan mempengaruhi dinamika di Palestina. Sebagai warga Indonesia, kita perlu memahami bahwa pilihan kita dalam pemilu memiliki konsekuensi besar. Kita harus memilih pemimpin yang mampu menjaga kestabilan dan keamanan, serta yang mampu menjalankan kebijakan luar negeri yang mendukung kepentingan bangsa ini. Saat ini, kita juga bisa mengambil pelajaran dari sejarah pemilu di berbagai negara, termasuk kisah menarik antara Harry Truman dan Thomas Dewey di Amerika tahun 1948, Psikologi Pemilih Memiliki Peran Besar. Dan kampanye yang penuh dengan kebijakan positif dapat lebih berhasil daripada kampanye yang mengandalkan black, campigen, dan serangan pribadi. Jadi, mari kita bersama-sama menatap masa depan Indonesia dan dunia dengan bijak dalam menjalani proses pemilihan umum ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pemilihan pemimpin yang bijaksana dan berkualitas.